Assalamualaikum para kecomania gimana kabar kalian untuk kali ini mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya kan kawan berjumpa lagi dengan saya Jangan Pol Kicau pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya masih berada di Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur tepatnya saya sedang berdiri ini di lantai dasar gedung paling belakang ya kan kawan dan untuk kesempatan video kali ini saya akan mencari kios terbaru ya yang belum pernah saya liput ataupun belum pernah orang liput kita akan menuju ke lantai satu ya nah ini untuk lantai satunya ke kios siapa ya kan kawan untuk kita cari kios baru yang yang belum pernah diliput ya kita coba kesini ke tempatnya Kang Hasan Assalamualaikum Kang Hasan Waalaikumsalam gimana kabarnya Kang Hasan Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya oke Kang Hasan ngomong-ngomong boleh saya update harga burungnya gak nih ya ya gak apa-apa gak apa-apa boleh ya Alhamdulillah kan kawan saya diizinkan untuk melihat ataupun mereview harga burung yang tersedia di kiosnya Kang Hasan ini baru pertama kali dan youtube-youtube lain juga belum ada yang pernah kesini ya oke Kang Hasan tapi sebelum saya update harga burungnya nih di kios Kang Hasan untuk nama kiosnya apa sih ini kios Hasan kios Hasan aja ya untuk letak posisinya ada dimana nih Kang biar para orang pada tau parkiran mobil nomor 4 ya dari parkiran mobil naik ada tukang ulet dari tangga berarti tadi kalau saya dari WC umum berarti 2 kios ya 2 kios oke untuk nama kiosnya kios Kang Hasan nah Kang disini untuk tersedia setok burungnya apa saja sih Kang yang tersedianya burung kecil-kecil oh burung-burung kecil-kecil berarti untuk burung-burung masteran ya oke untuk lolohan tersedia apa enggak Kang ada tigun anak tigun anak tigun anak tersedia ya untuk lolohan tigun tigun dan juga apa lagi Kang biasanya ada cerutuk ilang oh biasa untuk untuk lolohan tersedia ya oke berarti kumpet sekali untuk khusus untuk masteran biasanya ya Kang sudah disini nah Kang kalau sebelum saya update harga burungnya ini di kiosnya Kang Hasan sendiri ini masih bisa melayani pengiriman ataupun pemesanan bisa oh bisa ya bisa melayani pengiriman atau pemesanan itu untuk kemana saja Kang kemana saja bisa kemana saja bisa dilakukan ya oke untuk ongkos kirimnya gimana ya ditanggung pembeli apa ditanggung pembeli masih ya oke dan untuk tukar tambah gimana Kang Hasan ya bisa atau burungnya sehat nambahnya oke berarti melayani ya untuk tukar tambah juga itu untuk semua jenis burung Kang semua jenis burung bila ingin ditukar sama yang tersedia disini bisa ya oke kalau begitu Kang Hasan saya mohon izin update harga burungnya saja ya ya kan kawan kita langsung saja pantau untuk stok burung tersedia hari ini di hari Kamis di kiosnya Kang Hasan nah kan kawan untuk pantauan pertama ya kita ke burung lolohan dulu ini disini tersedia untuk stok burung cigunnya ya kan kawan ini cigun yang masih diloloh pilihannya masih banyak sekali ataupun banyak sekali pilihan dan untuk burung cipu juga yang masih diloloh disini stoknya tersedia untuk cipu ada satu acre doang ya Kang ya iya cipu ini untuk kira-kira umur berapa mingguan apa berapa bulanan kan ini paling 2 mingguan kurang lebih 2 mingguan ya ini udah pilihan jantan apa gamlingan kan jantan semua pilihan pilihan jantan semua ya untuk cigun dan juga untuk cipunya ya oke untuk cipunya dibandol berapa nih Kang yang masih diloloh 100 ribu 100 ribu ya nah kalau untuk cigun 1,85 untuk cigun lolohannya kan kawan per ekornya disini cukup dibandol dengan harga 85 ribu nah penasaran kan kawan disini ini untuk burung apa kan yang bunyi mulung ricit mulu barusan itu kowul oh ini kowul makan purtotal iya sudah makan purtotal oke kita lihat ya benar ini untuk pakan pakan apa leopat hijau ya leopat hijau halus ini untuk terotol jantan berarti Kang ya ini kan kawan terpontong nyericit mulu barusan untuk burung kowul terotol jantannya nah untuk kowul yang sudah makan purtotal seperti ini harga kena berapa sih Kang 250 ribu ya oke untuk harganya yaitu dia kan kawan ini untuk burung kowul yang sudah rawatan sudah makan purtotal dan barusan juga terpontong nyericit mulu ya ataupun sudah bunyi untuk di sampingnya ini kan kawan buat kalian juga yang lagi nyeri burung masteran dari jenis burung RPM ataupun rambatan paru merah nah ini untuk kondisi burung ini sudah makan purtotal apa gimana Kang purtotal udah bunyi gacor oh udah bunyi gacor ini ya oke dua-duanya nih Kang dua-duanya stok ada berapa ekor Kang 4 ekor semuanya sudah pada bunyi ya sudah pada bunyi sudah pada makan pur pokoknya leopat hijau juga ya pokoknya di garansi sudah makan purtotal oke sudah pada bunyi juga untuk harga berapa Kang per ekornya dua ratus tiga puluh ribu oke ini kan kawan untuk harga burung RPMnya yang sudah rawatan sudah makan purtotal dan juga untuk yang sudah bunyinya untuk stok yang bahan tersedia nggak kosong oh kosong ya kalau untuk yang masih bahannya oke kita geser lagi kan kawan ke sebelah sini ya ke bagian dalam untuk melihat stok burung lainnya juga disini masih banyak sekali pilihan nah kita ke kutilang emas dulu kan kawan ini untuk penampakan burung kutilang emasnya Kang ini untuk kutilang emas masih bahan apa sudah purtotal juga sudah makan purtotal juga ya oke untuk stok ada berapa ekor Kang kutilang emas oh banyak ya oh iya ternyata banyak untuk stok burung kutilang emasnya ini juga sama sudah makan purtotal kan sudah makan purtotal semua oke berarti pilihan ada yang mulus ada yang bondol ya tapi sudah makan purtotal nah untuk harga per ekornya ini dibondol berapa sih Kang 80 ribuan ya oke berarti mulus bondol harga sama kan kalau yang bondol 60 ribu untuk yang mulus seperti ini harganya 80 ribu ya ini juga terpantau pada bunyi ya Kang sudah pada bunyi juga nah kawan-kawan untuk kalian juga selain untuk purung kutilang emasnya disini juga tersedia untuk stok burung kutilang sutra kan kawan ini juga sama sudah makan purtotal apa masih bahan kan sama ya sudah makan purtotal juga dan pilihannya masih banyak sekali untuk burung kutilang sutra yang sudah rawatan sudah makan purtotal untuk harga per ekornya untuk harga per ekornya di bandol berapa ini Kang 80 ribu juga ya oke mulus yang bondol makanya yang mulus oh stoknya yang mulus semua ya yang bondol kosong nah untuk pilihan kutilang sutra yang sudah rawatannya kan kawan sudah makan purtotal ya oke dan untuk di bawahnya ini untuk gelatik mana Kang gelatik batu Sumatera apa yang Jawa ini oh ini yang Sumatera ya oke ini untuk kondisi burung gimana itu semipur oh ini masih semipur ya belum makan purtotal ini juga sama ya sama masih semipur juga oke nah untuk harga per ekornya di bandol berapa ini Kang 35 ribu 35 ribuan ya oke itu dia kan kan untuk harga burung gelatik batu yang masih bahan berarti ya ini bahan ya Kang ini sepertinya pilihan jantan semua Kang ya pilihan-pilihan jantan semua itu hitamnya lebih kereng kan kawan jadi ini untuk stok burung gelatik batunya adalah jantan semuanya ya nah untuk disini juga tersedia stok burung SKP ya ini untuk penapakan burung SKP nya dan pilihannya juga masih ada untuk SKP ini Kang udah makan purtotal apa belum itu masih bahan masih bahan berarti ini masih semipur ya masih bahan untuk burung SKP nya kan kawan stoknya juga masih ada pilihan ini tapi mulus-mulus semua ya mulus semua oke untuk harga SKP Piro Kang 200 ribu untuk harganya kan kawan burung SKP yang masih bahannya yang mulus-mulus disini cukup dibanderol dengan harga 200 ribu ya kita geser ke bawahnya ini untuk beranjangan mana Kang beranjangan Lampung oh beranjangan Lampung ini ya nah ini kan kawan penampakan burung beranjangan Lampung aduh agak kaget ini kondisi burung seperti apa Kang itu masih bahan oh ini masih bahan ya untuk makan berarti masih campur ulet ini ya masih campur ulet untuk prediksi ini jantan apa betina Kang jantan jantannya ya 100% jantan oke untuk harga berapa ini Kang 80 ribu 80 ribu ya oke untuk stok ada berapa ekor nih Kang cuma satu ekor saja ya oke dan kita geser lagi Kang ke sebelahnya ini untuk stok burung cigun juga yang dewasa disini tersedia untuk pilihan ada yang mulus ada yang bondol ya nah untuk kondisi ini masih bahan apa gimana Kang udah makan pur total masih bahan ya berarti makannya pun masih semi pur nah untuk harganya per ekor dibanderol berapa nih Kang 50 ribu 50 ribu untuk mulus bondol apa gimana mulus bondol mulus bondol ya harga sama oke dan kita geser lagi Kang Kang untuk memantau burung jenggot mini juga disini tersedia ini untuk jenggot mini stoknya masih ada pilihan Kang masih ada 2 ekor ya oke kondisi burung ini gimana Kang masih semi pur masih semi pur juga tapi ini udah pilihan jantan apa gimana oh yang jantannya ya yang jantannya untuk harga berapa nih Kang 40 ribu 40 ribu ya oke itu dia Kang Kang untuk harga burung jenggot mini dan untuk disebelahnya ini Kang untuk penampakan burung apa sih tepus lurik atau wambi mini lokal oh ini tepus lurik atau wambi mini lokal ya wambi mini lokal wambi mini hawe berarti ya istilahnya ini juga kondisi burung masih bahan ya masih bahan dan pilihannya juga masih banyak nah kalau untuk harga Kang perekornya di bandol berapa ini 80 ribu 80 ribu ya oke untuk mulus bondol Kang ya sama sama aja ya yang mulus yang bondol harga sama di angka 80 ribu nah kan kawan buat kalian juga yang lagi nyari burung ini untuk burung apa Kang itu sama tepus lurik wambi mini yang gede oh ini untuk wambi mini yang gede ya berarti ini tepus lurik tapi ini wambi mini yang badannya agak gede kalau ini kan kawan badannya yang kecil ya nah kalau yang ini untuk badan yang gede ini masih bahan apa gimana Kang masih bahan juga berarti makannya pun masih semi pur ya oke untuk pilihan masih banyak kan kawan untuk harganya di bandolnya berapa kan 100 ribu 100 ribu ya kalau untuk yang wambi mini gede oke itu dia akan untuk harga burung wambinya dan di bawahnya untuk setok burung opior jawa ya ini dicampur sama pleci Kang untuk pleci pleci papua ini ya Kang pleci papua pleci papua ini sudah makan per total apa gimana ini mau opior jawa mau pleci papua sudah makan per total ya oke berarti untuk harga dibandol berapa nih Kang opior jawa opior jawa berapa 15 ribu untuk opior jawanya kan kawan sudah makan per total cukup dibandol dengan harga 15 ribu dan untuk pleci papuanya Kang pleci papua yang sudah makan per total berapa 25 ribu nah kan kawan untuk pleci papuanya yang sudah makan per total harganya cukup dibandol dengan harga 25 ribu untuk di sebelahnya Kang ini untuk anis apa ini anis boris anis boris ya nah ini untuk penampakan burung anis borisnya kan kawan ini sudah makan per total apa masih semi pur sudah makan per total ya oke untuk harga berapa Kang ini 80 ribu 80 ribu ya nah itu dia kan kawan untuk harga burung anis borisnya yang sudah makan per total dan disini juga tersedia untuk setok burung paok panca warnanya kan kawan pilihannya masih banyak sekali ini untuk paok ada jantan ada betinanya Kang apa gimana oh ini yang betina ya nah ini untuk yang betina kan kawan di lehernya tidak ada birunya kalau yang jantan di leher ada warna biru ya kondisi burung ini sudah makan per total apa gimana masih semipur ya oke untuk harga dibandol per ekornya harga berapa Kang 70 ribu itu untuk jantan betina apa gimana yang jantannya kalau untuk yang betina berapa kalau untuk yang betinanya kan kawan cukup dibandol dengan harga 50 ribu oke kita ke atas lagi kan kawan disini ada nyempil setok burung snapper Kang ya nah ini untuk penampakan burung snappernya ini sudah makan pur total apa gimana Kang belum makan tapi udah gacor oh belum makan pur tapi udah gacor ya gacor gacor banget apa gacor bunyi-bunyi biasa gacor banget oh udah gacor banget oke ini kan kawan untuk burung snappernya sudah terpantau gacor ya silahkan untuk membuktikan kegacorannya kalian tinggal merapat saja kemari ke kiasnya langsung untuk dengerin bunyinya ya ini untuk burungnya namun sayang belum makan pur total tapi masih semi pur nah untuk harga berapa Kang untuk harganya kan kawan burung snapper yang sudah gacor dengan harga 85 ribu ya oke kita geser lagi ke sebelah sini untuk melihat penampakan burung kerbas ini ya Kang ini kerak basi alis hitam apa alis putih Kang alis hitam ya oke ini kan kawan penampakan burung kerbas alis hitam setoknya banyak sekali pilihannya ya untuk kalian yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung kerak basi alis hitam tinggal merapat saja kemari karena setoknya banyak sekali pilihan ini untuk kerbasnya sudah makan pur total apa gimana Kang masih semi pur ya oke untuk makannya masih semi pur kan kan berarti masih campur untuk harga per ekornya kena berapa Kang untuk harga per ekornya kan kawan cukup dibandol dengan harga 100 ribu saja ya dan di atasnya ini untuk paling pojok burung apa ini Kang Asi kumis apa Asi kumis oke ini kan kawan penampasan burung Asi kumis ya ini untuk sepik burungnya seperti apa Kang apakah sudah gacor atau masih bahan itu yang lagi yang pojokan oh ini yang betina untuk yang jantan sebelum anak oh ini yang pojokan ini sudah gacor ya sudah gacor untuk burung Asi kumis ya Kang nah ini kan kawan ini sudah makan pur total Kang masih semi pur tapi sudah terpantau bunyi ya bunyi gacor untuk yang jantannya nah untuk harga Asi kumis ini harga berapa Kang yang jantannya 100 ribu untuk yang jantan yang sudah bunyinya ya dan kalau untuk yang betinanya Kang untuk yang betinanya kan kawan cukup dibandol dengan harga 75 ribu dan kita geser lagi untuk melihat penampakan burung anis bintang ataupun sing soang bintang disini tersedia ya ini untuk pilihan yang jantan kan kawan ini kondisi burung sudah makan pur total apa gimana Kang masih semi pur juga ya oke dan pilihannya juga masih ada ini juga sama ya masih semi pur untuk sing soang bintangnya kan kawan ataupun anis bintang nah untuk harga berapa kan dibandol ini untuk harga kan kawan cukup dibandol dengan harga 100 ribu saja ya perekornya dan untuk sebelah sini untuk burung apa Kang ini jongkangan ya ini jongkangan yang masih pada bahan juga apa gimana ini masih pada bahan oh ini pilihan jantan semua ya oke ini untuk pilihan jongkangan ya dan di bawah juga masih banyak sekali pilihan untuk burung jongkangan yang sudah pilihan jantan tapi kondisi burung ini masih semi pur ataupun masih bahan ya untuk harga jongkangan piro kan untuk harganya kan kawan cukup dibandol dengan harga 75 ribu nah kan kawan buat kalian juga ya para kecomania yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung kaso-kaso yang badan gede juga disini stoknya tersedia pilihannya masih banyak sekali namun untuk kebanyakan ini pilihan yang mulus-mulusnya saja ini sudah makan pur total apa gimana kan masih semi pur juga tapi kalau untuk kaso-kaso gedema ataupun kaso-kaso kecil untuk makan purnya cepat sekali ya gampang sekali tidak seperti burung lain ini seperti burung jalak keboh kan kawan makannya agak banyak jadi dia gampang sekali untuk makan purnya ya untuk harga berapa ini kan 40 ribu untuk harganya kan kawan cukup dibandol dengan harga 40 ribu untuk per ekornya ya oke kita geser lagi ke bawah disini tersedia juga untuk tok burung perenjak ya kan ya nah ini untuk perenjak-perenjak bawah kan ya perenjak bawah yang masih bahan kan masih bahan untuk harga berapa kan 25 ribu untuk harganya kan kawan berung perenjak bawahnya disini cukup dengan harga 25 ribu per ekornya ya dan disampingnya disini ada stok burung perenjak atas dan juga untuk stok burung apa itu yang hijau itu pare-pare kan kawan ataupun burung mojambik jawa ya mojambik lokal ini untuk mojambik mojambik untuk pare-parenya sudah makan pur total apa gimana kan masih semipur dan untuk perenjak atas sama ya masih semipur juga oke oh perenjak atas yang sudah gacar tersedia ya oke nanti kita lihat penampakan burungnya tapi ini untuk yang masih bahan harganya kena berapa kan 35 ribu 35 ribu ya dan untuk pare-parenya sama ya 35 ribu juga oke kita lihat penampakan burung perenjak atas yang sudah gacarnya yang mana kan oh yang ini ya yang ini sudah makan pur total sudah rajin ya sudah rajin bunyi untuk burung perenjak atasnya kan kawan jadi untuk perenjak atas selain yang masih bahan untuk yang sudah gacaran juga disini stoknya tersedia nah untuk harga berapa kan yang sudah gacar ini 125 ribu ya oke itu dia kan untuk harga burung perenjak yang sudah gacarnya silahkan tinggal pantas saja langsung kemari untuk dengerin bunyinya kan kawan dan kita penasaran masih disini juga tersedia ini untuk stok kipasan jawa kan ya atau sikatan jawa ataupun kipasan jawa tapi ini untuk ekor merah ya untuk ekor merah ini kondisi burung masih bahan kan masih bahan juga dan untuk harga kena berapa ini kan untuk harganya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 85 ribu kita geser lagi ke sini kan kawan disini tersedia untuk stok burung cak daun yang mulus sekali dan ini juga ada stok burung cerup-cerupan ya ini untuk cerup-cerupan cerup-cerupan mana kan jawa timur ya ini udah makan pur total apa gimana kan masih pisang oh masih pisang berarti masih bahan ya untuk cerup-cerupannya pilihannya juga masih banyak ya untuk cerup-cerupan yang makan pisang dua dua kalau yang makan pur ada oh udah makan pur juga tersedia ya oke ini untuk untuk cerup-cerupan jawa timur yang masih bahan belum makan purnya ini kena harga berapa kan perekornya 35 ribu 35 ribu dan untuk cak daun ya kan untuk cak daun yang mulus ini kan-kan cukup dibanderol dengan harga 75 ribu ya oke kita lihat disini oh cawilis dulu nih kan disini juga ternyata tersedia untuk stok burung cawilis dan stoknya juga mulus-mulus sekali ya ataupun ada ekor semua kondisi burung juga terpantau sehat-sehat ini untuk cawilis sudah makan pur total apa gimana kan sudah makan pur total sudah makan pur total ya oke ini kan kawan untuk purnya ya dan kotorannya juga terlihat benar sudah makan pur total untuk harga di banol berapa nih kan 85 ribu 85 ribu berarti gak jauh beda sama yang masih bahan ya cuma beda ini yang jauh kan murah oh mana ada ya disitu banyak oh iya benar kan kawan untuk burung cawilis 50 ribu kalau yang bahan disini lebih murah ternyata ya oke ini untuk kalian yang lagi nyari burung cawilis yang masih bahan ini untuk kalian ada yang mulus ada yang bondol harga cukup diangka 50 ribu ya oke dan untuk yang sudah makan pur total seperti ini harga cukup diangka 85 ribu kalau di kios lain ini untuk harga burung cawilis yang masih bahannya ya tapi disini sudah makan pur total harga sama dengan yang bahan malah yang bahan kan kawan harganya di bawah normal ya cukup diangka 50 ribu saja dan untuk di atas ini untuk cipu cipu apaan kan cipu cipu yang sudah gacor apa gimana cipu cewean tapi udah jinek oh cipu cewean cipu betina tapi jinek ya berarti udah makan pur total ya belum belum makan pur oh belum makan pur tapi jinek ya ini kan kawan didekatin juga untuk burung cipunya tapi ini untuk jenis kelamin sayang betinanya ya untuk harga berapa ini kan ini 35 ribu untuk harganya kan kawan cukup diangka 35 ribu kita kemana lagi ya karena disini juga ternyata setoknya banyak sekali burung nah ini untuk pilihan oh ini yang udah makan pur ya untuk burung curucukannya disini juga tersedia ini untuk jawa timur juga ya sudah jawa timur juga tidak ada pisang disini kan kawan tapi adanya hanya untuk pur untuk curucukan jawa timur yang sudah makan pur total kena berapa nih kan 50 ribu untuk harganya kan kawan cukup dibanderol perekornya di harga 50 ribu ya dan buat kalian juga kan kawan yang lagi nyari burung rambatan paru merahnya ya kalau yang tadi yang jantan kalau ini untuk pilihan betinanya disini juga tersedia nah ini untuk penampakan burungnya rambatan paru merah tapi ini untuk jenis kelamin betina perbedaan jantan sama betina dimana sih kan ada alis hitamnya kalau yang laki oh kalau yang laki di alisnya ada warna hitamnya ya oke kalau yang betina mah tidak ada ya polos untuk pilihannya juga masih ada pilihan untuk rambatan paru merah jenis kelamin betinanya untuk harganya kena berapa kan untuk harganya kan kawan cukup di angka 135 ribu ya per ekornya dan di bawahnya disini juga tersedia untuk stok burung pelamboyan nah untuk burung pelamboyan disini banyak sekali pilihan ini kondisi burung sudah makan pur total apa masih semi pur kan sudah makan pur total ya oke berarti sudah rawatan kawan-kawan untuk burung pelamboyannya juga mulus-mulus sekali ya untuk badannya ekornya juga sama mulus untuk harga berapa kan 50 ribu untuk harganya kawan-kawan burung pelamboyan yang sudah rawatan sudah makan pur totalnya disini cukup dengan harga 50 ribu oke kawan-kawan buat kalian juga yang lagi nyari burung mantenan badan gedenya juga ini untuk pilihan jantan disini tersedia dan ini terpantau juga ada yang sepasang nih kan ya sepasang jantan betina ini ngomong-ngomong sudah makan pur total apa belum kan sudah semipur ya masih semipur untuk pilihan ini juga sama ya masih semipur oke untuk harga kan berapa kan satunya 150 150 untuk jantan betina apa sama untuk jantannya untuk jantan yang mulus ya untuk jantan yang mulus diangkat 150 ribu dan untuk betinanya kan betinanya 120 untuk betinanya kan cukup diangkat 120 ribu dan untuk di sampingnya ini kan SRDC ya SRDC Bali ini sudah rawatan apa gimana sudah rawatan tapi belum makan pur tapi belum makan pur ya untuk pilihan ini jenis kelamin jantan apa betina jantan jantan oke untuk jantan pilihnya juga masih ada untuk harga SRDC Bali berapa kan 150 150 ribu ya oke dan saya penasaran juga kan kawan disini ada jenis burung fleci bustomi ya tapi Auri Oh Auri nih nah ini untuk iya makanya saya penasaran karena ini fleci aurinya sudah ngewixar kan kawan nih sudah wixar untuk burung fleci aurinya untuk fleci aurinya yang wixar seperti ini harga kena berapa kan 100 ribu 100 ribu saja ya oke buat kalian yang lagi nyari burung fleci aurinya yang sudah wixarnya kalian tinggal merapas saja kemari karena disini setoknya tersedia nah dan ini juga ada yang lagi bunyi kan kawan ini untuk jenis burung apa nih kan pelanduk semak ini ini sudah makan pur total kan sudah makan pur total ini sudah bunyi juga kan kawan terpantau sama saya sendiri dengerin terdengar juga sama saya sendiri untuk burung pelanduk semak sudah makan pur total dan juga sudah bunyi untuk harga berapa untuk harganya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 75 ribu oke ini kang ngasan lagi mau nurunin burung apa nih kang coba cabai-cabai an avatar oh ini dari Sulawes si oke ini kan kawan penampakan burung cabai-cabean dari Sulawes nya ya nah ini kondisi burungnya seperti ini ini sudah makan pur total apa belum si kang makan pisang oh masih makan pisang ya nah untuk harga dibanderol berapa nih kang perekornya untuk harganya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 100 ribu saja ya oke ini kang kita lanjut kemana lagi ya untuk pilihan burung juga disini dari mulai burung masteran oh ini cabai-cabean apa namanya ya yang jawa ini ya ini cabai-cabean yang jawa yang badan merah atau bulu merah kan kawan ini pasti sudah pilihan jantan ini untuk harga berapa kan cabai-cabean jawa ini 100 ribu untuk harganya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 100 ribu saja ya oke yuk kang dan di atas juga tersedia untuk stok burung mantenan mantenan betina mantenan jantan terus yang pasangan ini kang ya ada juga untuk serigunting abu-abu kang ya ini untuk serigunting abu-abu dari jawa atau dari sumatra kang yang dari jawa ya ini udah rawatan apa gimana rawatan udah rawatan oke berarti udah makan pur total ya semipur tapi masih semipur ya oke masih muda untuk pilihan masih banyak kang ya masih banyak sekali pilihannya untuk burung serigunting abu-abu dari jawanya kan kawan nah ini untuk penampakan burungnya untuk harga dibanderol berapa kang ini perekornya 125 125 ternyata kan kawan tuh meskipun kios belum pernah direview ya tapi harga tidak jauh berbeda ataupun sama dengan kios yang biasa direview ya jadi untuk kalian juga yang lagi nyari burung masteran ataupun burung kecil-kecil lainnya yang lagi kalian cari silahkan kalian jangan ragu jangan bimbang tinggal merapas aja datang langsung ke kiosnya kang hasan ya yang berada di pasar abung pramuka Matraman Jakarta Timur tepatnya ada di lantai 1 kang kawan nah ini untuk air mancur kang ya disini juga stoknya tersedia ini untuk air mancur sudah makan pur total makan pur total ya untuk pilihannya juga masih ada kang ya tadi ada juga yang mulusnya untuk harga air mancur piro kang 125 mulus bondol mulus bondol sama ya untuk harganya kang kawan mulus bondol di angka 125 ribu dan untuk kepodangnya kang ini untuk kepodang stok kepodang mana ini kepodang jawa kepodang jawa ya oke ini sudah rawatan semua kang iya rawatan semua udah rawatan semua ya kang kawan berarti udah makan pur total ya campur oh campur berarti ada yang makan pur total ada yang belum ya ada yang makan pur cepat oh yang makan pur ada di depan oke kita lihat dulu untuk yang di depan yang makan pur oh ini kang ya untuk pilihannya ya untuk pilihan kepodang jawa yang sudah makan pur total nah kalau untuk kepodang jawa yang sudah makan pur total itu harganya kena berapa sih kang kepodang jawa makan pur kalau yang makan pur 2.5 250 ribu kalau yang belum makan pur 200 ribu 200 ribu ya oke itu dia kang kawan untuk harga burung kepodang jawanya dan disini juga saya melihat untuk stok burung ledekan ya kang kawan stoknya banyak sekali di atas tuh pilihannya ledekan bakau kang ya oke untuk stok burung ledekan bakau stoknya banyak sekali pilihan nanti kita lihat untuk penampakan burungnya nah ini dia kang kawan untuk penampakan burung ledekan bakau nya ya pilihannya juga masih banyak ini hanya untuk penampakannya saja ini yang jantan apa yang betina kang yang jantannya ya berarti untuk pilihan disini yang tersedia jantannya saja ya oke ini untuk kondisi burung sudah makan pur total apa belum kang masih semi pur ya untuk harga per ekornya dibanderol berapa kang 2.5 untuk harganya kang kawan dibanderol cukup dengan harga 250 ribu ya untuk burung ledekan bakau nya ya dan buat kalian juga kan kawan yang lagi nyari burung sikatan emas disini juga stoknya tersedia berarti wah kumplit sekali ya untuk stok burung yang tersedia di kiasnya kang Hasan untuk burung-burung mas terangnya ya oh yang pasangan juga tersedia kang nah ini untuk burung sikatan emas yang sudah pilihan jantan ini sudah makan pur total apa belum kang masih semi pur ya oke nah ini untuk yang pasangannya ditaruh dimana oke coba saya pegang sebentar nah ini kang kawan untuk sikatan emas yang pasangan disini juga tersedia kalau ada warna kuningnya ini adalah yang jantan dan kalau polos seperti itu adalah pilihan betinanya ya ini juga sama ya kang ya masih bahan juga belum makan pur total juga masih semi pur untuk yang sepasang ini harganya kena berapa sih kang sepasang itu 175 dan kalau untuk perekoran jantannya doang seperti ini jantan 120 untuk jantannya kan kawan cukup dibandol dengan harga 120 ribu ya oke kita kemana lagi karena stok burunya sangat banyak sekali nah kan kawan untuk kalian ya para kecomania yang lagi nyari burung pentet macan disini juga stoknya tersedia ini terpantau sudah makan pur top song ya tuh pur top song dan kotorannya juga sudah terlihat ya ini kan kawan untuk burung pentet macannya stoknya juga masih banyak sekali pilihan ini hanya untuk penampakannya saja untuk burung pentet macan yang sudah makan pur totalnya dan untuk harga piro kan 125 untuk harganya kan kawan burung pentet macan yang sudah makan pur totalnya disini per ekornya cukup dibandol dengan harga 125 ribu kita bergeser kan kawan ke bagian luar untuk kalian yang lagi nyari burung jalakebo yang sudah pilihan jantan yang sudah dewasanya disini juga tersedia nah ini untuk pilihan jantan dan untuk disebelahnya ini untuk pilihan betinanya disini juga tersedia pilihannya masih banyak untuk harga burung jalakebo betinanya disini cukup dengan harga 50 ribu dan untuk pilihan jantan dewasanya kan kawan jantan dewasa disini cukup dengan harga 70 ribu dan untuk burung jalakebo buat kalian juga yang lagi nyari burung puter disini juga stoknya tersedia nah ini untuk puter yang sudah dewasanya untuk harga dibanderol kan puter untuk sepasangnya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 70 ribu kalau per ekor untuk per ekornya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 50 ribu dan disebelahnya untuk stok burung cium batu juga disini tersedia nah ini untuk penampakan burung cium batu yang sudah makan pur totalnya ini sudah rajin bunyi kan sudah makan pur total dan juga sudah rajin bunyi juga kan kan untuk burung cium batunya oke untuk harga per ekor untuk harganya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 85 ribu nah kan kawan sebenarnya di kiosnya Kang Hasan ini masih banyak sekali ya untuk pilihan burung-burung lainnya tapi mungkin tidak saya upload semuanya jadi untuk kalian yang ingin nyari informasi lebih lanjut silahkan kalian hubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi ya kan kawan oke Kang Hasan saya mau nanya lagi sebentar itu untuk harga yang saya tanyakan barusan semuanya jenis burung ada yang masih bisa dinego apa enggak itu harganya bisa ya oke berarti untuk harga itu bisa semuanya masih bisa nego-nego ya ada yang bisa nego ada yang enggak berarti ya ada yang pas berarti untuk pengambilan oke berarti untuk harga echernya kurang lebih sekitar segitu tapi harga masih bisa nego ya dan kalau untuk ngambil secara grosir ataupun partai pasti harga lebih murah ya oke Kang Hasan mungkin saya banyak banyak terima kasih banyak ya udah dikasih kesempatan waktu untuk ngeliput disini mudah-mudahan Kang Hasan tetap sehat dagangnya tambah laris manis dan tambah berkah ya oke kan kawan mungkin cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini tentang update harga burung yang tersedia di kiosnya Kang Hasan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua bermanfaat untuk saya pokoknya silahkan untuk kalian yang lagi nyari burung yang ada di video maupun yang tidak saya liput kalian tinggal mampir saja kemari langsung karena setok juga disini masih banyak sekali pilihannya ya oke kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih